Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Syarifah Sofiyah selaku ketua harian Kuarcap Kota Bogor pada kesempatan ini ingin menyampaikan selamat ulang tahun Pramuka yang ke-61 semoga Pramuka semakin jaya, semakin kompak dan semua semakin berprestasi, produktif dan kita semua semoga bersama-sama menyukseskan seluruh rangkaian dalam rangka hari jadi Pramuka yang ke-61 terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka ini penuh dengan limpahan vitamin ya, vitamin D ya pagi hari ini kak, seger sekali ya kak ya? iya hari ini kita mandi sinar matahari ini ultraviolet bagus untuk antibody kita juga ya kesehatan dan vitamin D selalunya hari ini ada kegiatan latihan pemantapan Garuda 2022 jadi calon-calon Pramuka Garuda ini hadir dan ini mereka luar biasa dari tingkat siaga sampai penggalang, penegak semuanya total ada 338 jadi ini adalah satu bibit-bibit potensi unggulan untuk warcap kota Bogor dan juga untuk semua lah, untuk pihak sekolah dan sebagainya ya dan mereka itu untuk mencapai tahapan bisa hadir di sini itu luar biasa di ujinya dengan berbagai pengorbanannya ya dengan pengorbanan waktu, jiwa, raga, material gitu ya dan juga kan mereka harus juga mendapatkan lulus dulu dengan beberapa latihan atau ujian tingkat kecakapan ataupun khusus ya jadi ini luar biasa yang tersaring menjadi orang-orang yang hendal mudah-mudahan sesuai dengan namanya Pramuka Garuda dia bisa tangguh, kemudian dia juga bisa mandiri dan bisa berkarakter nanti ini menjadi pemuda-pemudi harapan kita ke depan dimanapun mereka berada, mereka bisa berkarakter mempunyai kemampuan kompetensi diri dan juga kemampuan untuk menguasai lingkungan dan kelompok yang menjadi pimpinan-pimpinan ke depan dan diharapkan juga mereka ke depan menjadi teladan bagi adik-adiknya nanti ke depan mudah-mudahan mereka bisa kita juga bisa menimbulkan Pramuka-Paramuka Garuda yang baru itu saja keren banget nah dalam rangka hut Pramuka nih kaya yang ke-61 ya kaya gimana kak ada harapan kakak untuk gerakan Pramuka khususnya iya jadi kita kemarinnya juga sudah beberapa kali rapat dengan para komisi kita membahas mengenai rangkaian hut Pramuka yang ke-61 dan luar biasa banyak dari setiap komisi mempunyai unggulan acara sehingga kita kumpulkan kita list semuanya ada sekitar 41 kegiatan padahal Pramuka itu kan hanya satu hari 14 Agustus setelah lebih dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan lah kurang lebih kita bisa melaksanakan ada 41 kegiatan bisa dibayangkan satu bulan itu 30 hari tapi kegiatannya 41 kegiatan itu beragam jadi memang Pramuka itu harus ada di mana-mana jadi dari mulai kegiatan lingkungan, kegiatan sosial kemudian juga kegiatan-kegiatan untuk membantu kesehatan ya donor darah dan sebagainya lah itu banyak hal-hal yang kita lakukan kita sampai juga melakukan penanaman pohon pembersihan terhadap vandalisme kita sampaikan di dalam rapat ini Pramuka harus hadir membantu pemerintah paling tidak dan juga membantu masyarakat membersihkan kota jadi nanti kalau ada coretan-coretan kita lihat ada beberapa spot yang akan kita bersihkan oleh Pramuka keren banget jadi memang di kota Bogor ini banyak sekali kegiatannya ya dan nanti tanggal 14 juga ada kegiatan juga ya iya tanggal 14 kalau tanggal 14 kan memang upacaranya nasional jadi nanti upacara untuk Pramuka tingkat kuat cap kota Bogornya kita akan laksanakan tanggal 18 disempur karena sekarang sudah mulai kita mengapa disempur? karena kita ingin memperlihatkan kekuatan Pramuka kita kita ingin memperlihatkan kekuatan Pramuka kita kita ingin memperlihatkan kekuatan kita dari semua kuaran ya dari semua gudep gitu ya perwakilannya kita ingin memperlihatkan nanti juga ada atraksi-atraksi ya kakak ya di yang kita munculkan karena sekarang sudah mulai kita boleh walaupun masih menjaga protokol kesehatan kita boleh beraktivitas mudah-mudahan nanti pada waktunya disempur bisa hadir semua dan kita bisa menyajikan kepada masyarakat satu ketenangan bahwa anak-anaknya ini berada di satu koridor yang tepat gitu kalau misalnya kita lihat para orang tua mungkin khawatir ya anak-anak aktivitasnya yang macam-macam tapi kalau sudah masuk Pramuka percayalah Pramuka pasti Pramuka kita terkendali, terjaga dan bisa memberikan keteladanan terima kasih kak oke teman-teman TV Pramuka cukup sampai disini salam Pramuka kali ini saya Zahra Marsha pamit unduri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Pramuka selamat menikmati